Bismillahirrahmanirrahim melalui channel ini Tuhan memberkati kita Sahabat yang dikasih oleh Tuhan malam hari ini hari ini kita akan memberikan sebuah tayangan yang menarik yang akan mengedukasi kita Sambil nunggu teman-teman muslim selesai Sambil nunggu teman-teman muslim selesai ini ya Selamat ya Halo Pak Ben Halo Bu Ini guru kita juga nih Ini guru kita juga nih Teman-teman muslim selesai sholat ya Kita ngobrol dulu deh Coba Pak Erben Tadi si Madia tuh aku tanya tentang 7 aruf jibri Bolak-balik naik turun-naik turun Membacakan 7 aruf Terus sekali naik 50 ribu tahun Aku membaca tuh yang ngekek Ngguyu tuh ya Soal ajaran ramah suakal Lagi tipe-tipe-tipe Terus jawabnya apa Bu? Mutar-muter Itu taunya Tuhan Yang tidak terpatas Memang dan waktu Lebih parah Tau gak tadi aku tanya Arti Muhammad apa Yang terpuji Oke Di Quran ada dua manusia Yang belum lahir Dikasih nama sama Allah Yahya Sama Isa Artinya apa? Mutar-muter Yahya itu arti dari kata Hayah Artinya yang hidup Aku kini ngobrol Mbak muslim Cepet monopos Pak Erben Coba bayangkan Kita tahu dulu kita Isa Isa itu Isa itu Setelah subuh Artinya nama Isa Artinya setelah subuh Ya aku rapingsan Pak Glosong-glosong Rumput aku Lama-lama aku seperti Nebukadnesker Makan rumput Aku seperti lembut Aduh parah itu Aduh parah-parah Baru nantang-nantang Sofi Adul Saya bisa jawab Dore Bisa jawab 1M 1 miliar Perkapal persiar Aku bilang gitu Mana bisa dijawab Bu? Isa masih Setelah subuh Itu Isa Bu Sofi Aduh Bira pingsan Ngono Pak Yahya dari kata Hayu Hayu lah Hayu Artinya hidup Aduh Aduh Kalian tuh membuat rambut Kerontok aja di muslim ini memang Pak Ya itulah Apa boleh buat Sudah mana ucilimnya yang mau naik ini Pak Pak Wawan Terut berduka cita Pak Wawan Semoga diberi kekuatan Terut berduka cita Ya terus berduka cita Ini kita lanjut ya Ini kita lanjut ya Ternyata anak saya Sama istri saya yang disana Saya besok Apa dikebumikannya Saya yang datang gitu Gantian Tadi saya siang dari sana Dari rumah duka Jadi lanjut ya Teman-teman lanjut Diskusinya Kita tunggu muslim Ini ada muslim naik nih sebentar Ya lanjut diskusinya Kita tunggu muslimnya Ya terima kasih ibu Pocok makan kakean Makan lemak-lemak Kolesterol tinggi Sudah dibilang Pocok makan Dijaga Ya teman-teman muslim Yang mau naik-naik Ya teman-teman muslim Kita tunggu teman-teman Ada yang mau naik gak Kalau udah kayak gini nih Ya nanti pak Mungkin ini kan lagi Lagi Habis kolak ya Mungkin ya Iyalah Sudah dikebuki tadi Sampai mencret Sampai ya Aduh Ya Madya dikebuki tadi Sampai mencret Abdo kabur dua kali loh Dikebuki sampai mencret Thank you teman-teman ya Yang sudah berkontribusi Buat teman-teman di atas Ya Tuhan Thank you teman-teman Yang sudah kirip-kirip Makasih Teman-teman yang sudah kirip-kirip Terima kasih ya Yesus memberkati ya Bapak Yusudara semuanya Amin Amin Tapi gak apa-apa itu Tapi di live-kan dia gak Di youtubenya itu sih Sama apa itu sih Ada-ada di live-kan di kiamat Nanti aku mau reupload juga Bukan di apanya dia Iya di youtubenya kiamat Ada di live-kan ini Harusnya di live-kan juga Supaya Iya terus aku tanya Menurut klaim muslim Katanya tiap kali turun 5 sampai 10 ayat Dan sedangkan Jibril Membacakannya dalam 7 aruf Nah berarti kan 5 ayat dibacain 1 aruf Aruf kedua Aruf ketiga Aruf keempat Aruf kelima Aruf keenam Aruf ketujuh Aruf kelima Aruf keenam Sudah kelihatan Tuh yuk Pak Penipu Bener gak Pak Nunggu dulu Nunggu dulu Kalau ahrup itu Memang diturunkan Dari Dari sono Ya seperti itu Cuma masalahnya Yang 7 aruf itu Dibuat oleh manusia Atau dikirim dari sono Kan itu menjadi bergumulan Itu Ya mesti aja Mohamad lupa Mohamad membacakan Satu cara beda Sama sahabat lainnya Beda Sehingga terjadi Pertengkaran antara sahabat Kedua-duanya lapor Kamu dapet kurang dari mana Dari Mohamad Dari Mohamad Kok kita bisa beda Baca aneh Mau gontok-gontokan Akhirnya lapor Oh gak usah berantem Kamu bacanya bener Kamu gak bener Karena Jibril menurunkan Dalam 7 aruf Itu kan ya untuk Menutupi kebohongan Dan kebodohannya Ya itu dia Menjadi pergumulan Bagian bu Sofi datengnya Pas bu-subuh lagi Tapi seru ya bu Sofi Jam segini ya Iya sering-sering Di Indonesia kan sekarang Masih jam 7-7 lewat 20 Indonesia masih jam 7 lewat 20 Bukan tadi bu Sofi itu Keluarnya jam sejauh Meskitar jam 1 Waktu dia itu Iya jam 1-an Iya Ya bu Sofi Bu Sofi Ya kenapa kat? Berkat setara ilmu ini ya Bener-bener bahwa Ini teman-teman terberkati ya Yang nonton juga Boleh-boleh Jauh tanya Suaranya penggugat kecil Suaranya penggugat Kayak di atasnya piramid Jauh banget Iya suaranya penggugat kecil Coba dibesarin lagi Bo Sofi Kalau aku jawab pertanyaan Bo Sofi Dapat apa? Suaranya jauh kan Dapatlah dirusat Dapat apa? Aduh Jauh suara lo Jauh gitu dong Jauh ya? Dapatnya dirusat Dapat iPhone kek gitu Dari Amerika Jauh Dapat Jauh Dapat 1 miliar Pak Apa itu? Dapat Mek-mek-mek Coba Sampang Penggugat Ini Pak Sang penggugat Ini Kayak apa? Kayak titlan jibril Suaranya suara lu kecil besarin lagi coba gue tes dulu ya tes tes 12 tes tes bagus teman-teman dan bu sofi buyu turun dulu ya karena kita semua semua udah di atas tidak ada tempat satu salam 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 patrosoki ini pendeta ya mantap juga dia berapologi untuk muslim yang di live chat yang belum oke lanjut pengguna ya oke siapa yang yang seluruh salam nih Pak Pak Taurosaki ya Pak Taurosaki tadi Pak buyu-buyuh Pak Taurosaki yang turun teman-teman muslim yang mau naik silahkan ya saya kasih satu komal ya teman-teman muslim ya kalau-kalau begini teman-teman muslim satu komal saya losongkan ya kecil banget ini kiamat ini tidur ini waduh udah berapa udah lima jam nih asyik bener kiamat ketiduran emang kayak gitu dia kiamat tuh emang kayak gitu dia suka ketiduran itu kayaknya gue rusak aja jadi gini masih kedengar masih kecil kecil coba besarin lagi ketiban sama host lu suara gua besarin gimana orang misalnya volume bisa ada volume kecil masih kecil coba tanya yang lain iya nggak bisa di kayak gini gue pake handphone PA bukan pake komputer coba sama erot keluar-keluar adri-nya keluar adri-nya ya gua kangen tuh bahasa itu tuh bahasa apa tuh bahasa Jakarta bahasa Mutawi bahasa PA tuh saya kangen teman-teman muslim nih yang mau naik nih ya yo belajar yo belajar diskusi jangan kan teriak-teriak tapi ya sopangan ya si Madya Madya mana Madya ada masuk lagi bro ada Madya enggak? si Madya enggak ada ya? Madya 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 lagi sumar kedua kali tuh gua mau jawab aja lah pertanyaan lu Sopi siapa tau gua dapet keiman iphone no artinya bersalahat Madya artinya Allah ku adalah Yahweh tadi Yohanes itu Yahweh is gracious Yahweh sang pemurah Zakaria artinya Yahweh mengingat bener nggak Bu Sopi? nah ditunggu iphone-nya ya bosa kapal pesiat Bu maksudnya maksudnya itu pertanyaan dari dijawabnya harus dari Al-Quran gitu kan di Al-Quran kan di Sulahu ayat 1 katanya dijelaskan secara terperinci iya harusnya ada dong penjelasan iya harusnya ada dong penjelasan daba-daba Yahya misal kalau bisa jawab kan daba kapal pesiar kalau saya kan dari Alkitab oh iya berarti benhur lebih pintar dari Al-Quran iphone aja iya berarti benhur lebih pintar dari Al-Quran karena di Al-Quran nggak ada iya pasang semuanya jangan kan muslim Al-Quran ketua si'ah ulama jaga apa ulama si'ah jaga sukma loh sekolah ini Irak negef bahasa Arabnya sampe rincin bibirnya sampe moncor sampe apal hades apal suhapal semua dia bahasa Arabnya lah orang tanya-tanya Risa masih kok itu tidak saya pelajar ibu di sekolah apa arti Abraham itu tidak saya pelajar ibu di sekolah apa arti Yahya itu tidak saya pelajar ibu di sekolah lakuin sekolah adu-adu ini ngira belajar ropo yang penting belajar biak aku itu gratis oke ini pernyataan terakhir ya teman-teman di dalam Alkitab kita setiap nama orang nama tempat tanggal angka itu tidak ada yang tanpa arti betul apa enggak saya tanya betul nah jangankan itu Adam kamu tanya sama muslimi lu garuk-garuk pantat jawabnya jangankan itu tanya aja nama istrinya Adam di Alquran siapa Adam istrinya artinya apa nggak ngerti istrinya Adam nggak ada di Alquran namanya adanya hawa panas dan hawa nafsu hawa panas dan hawa dingin dan hawa nafsu orang-orang siapa sampai jerawat kutubu apat itu lontak golein nama hawa di Alquran di Alquran di Alquran di Alquran namanya diusahakan aman ya diusahakan aman ya tidak ada hal-hal yang inilah aku turun dulu pahawannya terima kasih Pak Pendul Pak Pendul Pak Pendul oke terima kasih Pak Pendul operator mau jadi operator dulu oke terima kasih ya 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 terima kasih baik silahkan Pak silahkan Pak Alambuai silahkan saya mau nanya saya mau nanya pada Ibu Sofi kenapa di Injil itu ada apa ada tercampur kitab taurat perjanjian nama kenapa nggak mandiri sendiri gitu silahkan jawab di Injil nggak ada kitab taurat Pak ada perjanjian nama itu yang ngomong di dalam kitab Injil ada kitab taurat kusinten perjanjian nama itu apa dulu lho kak anda mengatakan di dalam Injil ada kitab taurat yang ngomongnya BMS keliru betul nggak teman-teman iya keliru pertanyaannya salah itu oke kalau perjanjian nama itu sebut apa dulu kalau perjanjian nama itu sebut apa yang ada Injil menggengar perjanjian nama kenapa nggak mandiri yang ada Injil itu mau ngomong-ngomong kenapa nggak mandiri kita pinjol sendiri kenapa cuma-cuma kita porang silahkan jawab siapa yang mau jawab ibu Sopi menjawab saya coba saya kasih tahu anda ya ini stas dan walaupun jangan saya coba ya kekrisma itu merupakan sektor agama Yahudi namanya sektor jalan lurus Bapak tahu nggak itu kenapa memuat kitab taurat kan masanya ada masing-masing kan kan masanya masing-masing kan kan masanya masing-masing kan masanya masing-masing kitab samawi yang turun dari sekarang saya tanya Yesus dan para rasul jangan rapi rapi silahkan saya kasih tahu anda ya pak kekrisnaan itu adalah baik orang Yahudi secara keturunan maupun bangsa non Yahudi yang disebut goyim yang dicangkokkan Bapak baca Roma 11 dicangkokkan ke dalam pohon zaitun sejati dan dicangkokkan ke dalam agama Yahudi para rasul dan Yesus itu tidak beribadah dalam gereja beribadah dalam sinagoga di dalam ibadah Yahudi dan kami orang bangsa-bangsa lain itu dicangkokkan ke dalam pokok zaitun sejati yaitu agama Yahudi ya kekrisnaan itu tadinya tidak pernah disebut di luar Yahudi Pak krisen itu sekte Yahudi sekte Yahudi itu banyak ada farisi ada satu Yahudi nggak mengakui krisen Bu Yahudi nggak mengakui kata siapa Yahudi kebanyakan Yahudi nggak mengakui Yesus Tuhan Yahudi yang mana pak saya tanya Bapak Yahudi Yudesme enggak kebanyakan Yahudi nggak mengakui semua Rasul Yesus itu berbanyakan Rasul Yesus itu 12 itu baksanya apa saya tanya iya para Yahudi kan menunggu Mesias ternyata ketika Yudas Eskariot digantung ternyata nggak bisa ngapa-ngapain ternyata Yahudi salah kaprah dikira Mesias ternyata orang yang lemah digantung ternyata oh pertanyaannya lucu-lucu iya adanya orang Yahudi kamu dari antara orang mati pak kamu nggak bisa kamu nggak bisa kamu planning itu kamu planning ya Yahudi itu menunggu Mesias yang akan datang membantu dalam peperangan ya tapi lah ayatnya Mesias itu membantu dalam peperangan enggak yang melebihi gini 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 jadi Yahudi itu menunggu Mesias yang mana Yahudi itu Mesias itu akan membantu dalam peperangan ternyata yang lebih kuat dari lajar daun ternyata yang datang Yesus tergantung di salib yang bisa ngapa-ngapain ternyata yang dana Yahudi salah tunggu yang ditunggu cuma mana dalilnya ini kamu mau nanya sama rupu kamu mau nanya atau maka kamu mau nanya atau maka kamu mau nanya atau maka ternyata itu gitu ya ternyata salah kamu mau debat kita debat kamu mau nanya kamu siap menjawab kamu siap menjawab iya kenapa tadi kita memuat semua perjanjian nama semua penulis perjanjian lama dan perjanjian baru itu orang Yahudi Pak enggak ada orang Itali apalagi orang Yahudi kenapa 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 enggak disebut Taurat aja kalau kalau perjanjian lama masih ada di Jalan Ninja kenapa enggak disebut Taurat aja ini sih kalau buah ini dia yang bertanya dia yang menafsirkan sendiri gimana sih kalau buah ini iya betul Yesus dan para rasul itu orang Yahudi semua jadi enggak ada masalah apabila di dalam Alkitab Kristen dimasukkan perjanjian lama orang tercangkok dalam agama Yahudi total full ya total full tercangkok dalam agama Yahudi secara penuh bahkan kalau kita bicarakan tentang kitab ya kitab Yahudi yang ada sekarang kita itu itu Kristen itu oke tika historis kitab Ibrani yang ada sekarang itu itu pun diterjemahkan dari Septuaginta dan Septuaginta itu sudah merawat kertas-kertas dari kitab suci itu di oleh gereja jadi kalau mereka ini kan gini buatlah pertanyaan yang bisa kamu bantah dengan data apalagi buatlah pertanyaan yang sudah lulus uji dari keyakinanmu itu baru keren jadi kalau pertanyaan itu sudah lulus uji dari keyakinanmu itu baru pertanyaan yang mantap tapi kalau pertanyaan itu ketika dibalikan ke kamu membuat kamu itu kelabakan jangan usah bertanya contoh kayak tadi kalian mempertanyakan tentang Adam dan Hawa tapi di kitab kalian enggak ada Hawa penciptaannya juga baru diklaim sekitar 2.200 tahun setelah kita itu kan membuat kalian bingung sendiri jadi sesungguhnya kalian bukan bertanya tapi kalian sedang curhat kebingungan kalian cuman kalian enggak sadar bahwa kalian bingung enggak jujur itu tadi ada Asta ini silahkan Asta kamu silahkan bertanya ada Ibu Shopee atur di sini caranya saya biasa ditanya Oke Ibu Shopee Asta mau ditanya nggak bisa tapi aku udah tanya sama Asya saatnya Isa almasih nggak tawarnya ya nggak tawarnya nggak ngerti nggak apa-apa tadi mohon maaf Bu Shopee tadi mohon maaf saya tadi ada tamu serius iya saya gini saya biasanya diskusi kalau kalau saya muslim saya pakai perspektif yang ada di Al-Quran kalau tidak ada saya bilang tidak ada di Quran maupun di hadis gitu ya jadi kalau tidak ada tidak ada gitu aja saya saya belakang aja jadi kalau begitu apanya artinya kelingkat misalkan tadi pembahasan tentang arti-arti nama para nabi itu di Al-Quran tidak menjelaskan arti-arti para nabi tapi teman-teman muslim memang tahu artinya nama Muhammad aku memang bahasa seperti Jawa ada orang namanya selamat syugur misalkan terus namanya apalagi itu macam lah ya ada orang namanya gepeng itu kan memang ada artinya gitu tanpa dijelaskan dulu atau dikitab enak itu orang tahu gitu lah misalkan nama Muhammad kau tahu artinya ya karena memang itu bahasa Arab gitu loh dari mana kau tahu itu bahasa Arab ya saya kan tahu bahasa Arab gitu jadi itu memang bahasa Arab di luar Muhammad Muhammad itu nama-namanya bahasa ajam bahasa ajam itu bahasa serapan dari bahasa lain gitu loh tapi kata Muhammad sendiri di Al-Quran juga tidak diterjemahkan Muhammad artinya ini tidak tapi itu secara bahasa itu ada artinya gitu loh dan saya yakin di nampar nabi yang lain juga ada tapi itu bukan bahasa Arab dan Bu Sofi itu pernah menjelaskan misalnya nama Zakaria ini ini dan sebagainya itu pernah pernah Ismail misalkan mendengar Ismail itu mendengarkan il itu Tuhan dan sebagainya itu kan pernah dijelaskan dijelaskan juga tapi di Al-Quran tidak dijelaskan gitu aja oke silahkan silahkan Bu gua nggak tes suara dulu tes tes jelasnya suara gua masih kecil nggak jelas udah bagus ya udah bagus bagus ya berarti hasilnya rusak ya udah bagus ya ya lanjut lanjut ya gini kan tadi kita udah jawab ya kenapa ada kitab perjanjian lama dalam kitab kita karena kekristenan memang bagian dari sekte Yahudi sekte Judaisme tepatnya ya jadi kita adalah umat penggenapan Yahudi adalah umat penantian RTNM ini umat yang bingung kebingungan dia bingung mau ngikutin yang penggenapan apapun mau ngikutin yang penantian ya jadi sangat jelas mereka adalah umat yang kebingungan itu nomor satu kalau saya orangnya sukanya udah saya kontrol saya gaplok lagi gitu loh nah kalian sendiri adalah orang-orang yang beragama tapi nyolong dari orang lain atau mengenai sholat itu kan dari shorwaster ya lah itu shorwaster berhaji itu kan penyembahan berhala di aku sendiri sama ulama-ulama kalian belum lagi isi Qur'an kalian oh kalau saya buka satu cerita tentang Maria ya yang melahirkan di bawah pohon kurma itu kan hasil colongan dari kitab palsu itu ngerampok lu cuy kalian nggak pernah mengakui kekristenan dengan kitab palsu itu tuh nggak pernah kalian akuin tapi kalian akuin itu penoloh berarti kalian merampok udah ngerampok ngakuin punya diri sendiri nah ini cilakanya mungkin bahasanya mungkin bahasanya agak sambunggukat bahasanya jangan seperti di di ini ya di apa zoom agak agak dipoles sedikit silahkan kamu yang bernama tegak lurus kamu mau bilang saya botol apa kamu mau tunjukin data perlu saya tunjukin data nggak apa aja yang isi Qur'an mutu ambil dari kita fokus yang di atas bro fokus yang di atas yang di bawah urusan saya silahkan yang di bawah urusan saya saya naikkan orangnya oke jadi saya melihat Islam kalau kita belajar dari sejarah awal sampai setelah berbagai macam konsilinya mereka pertemuannya mereka termasuk ketika menciptakan Qur'an ya zaman-zaman penulis Abbasid itu ada di Islamologinya al-hayat itu udah saya buka semua tapi ujung-ujungnya apa ternyata kesimpulan awal mereka ini adalah sekte bidatnya Kristen yang tersesat itu kesimpulan awalnya saya akan bikin judul baru kalau mereka memframing Yesus was a muslim saya bikin judul baru Muhammad itu Kristen bisa dijelaskan Bu bisa dijelaskan kenapa begitu lihat saya bisa tunjukkan ayat-ayatnya bahkan dari bahkan dari bukti sejarah koin betul nggak sama gugat betul ya jadi koin itu mau nggak mau membuktikan sesuatu misalnya membuktikan bahwa ternyata setelah zaman Muhammad ya yang raja-raja penguasa disitu mungkin Kristen cuy bingung nggak iya ya saya boleh nanggapnya saya boleh nanggapnya sebentar jadi begini Yesus Kristen Yesus muslim dan sebagainya Ibrahim itu memang karena di Al-Quran ada kalau misalkan Muhammad disebut dengan Kristen nggak apa-apa kalau maknanya adalah pengikut Yesus karena nabukah membenarkan keberadaan Yesus Kristus dalam ternyata kutip ya yang mati nggak apa-apa disebut Kristen nggak apa-apa gitu tau saya berapa kali diskusi juga ada sebagian-bagian yang menganggap bahwa Islam itu adalah bidatnya Kristen betul bidat Kristen Muhammad itu tidak apa-apa saya tanya Pak waraka binokfal itu agama apa waraka binokfal yang menuliskan Quran untuk Muhammad yang menerjemahkan Taurat dan Injil kemudian ketika waraka binokfal mati Wahyu berhenti karena Muhammad itu mengambil dari bukunya waraka binokfal itu agamanya apa Pak waraka binokfal ya Nasrani iya beberapa sumber itu dia Nasrani beberapa sumber Nasrani ya tapi framingnya Bu Sofi bahwa Al-Quran itu dikaren oleh waraka itu yang saya nggak terima loh iya dong gitu loh ketika waraka binokfal mati Wahyu kok bisa berhenti Pak iya waktu iya berhenti sama waraka binokfal cuma tiga bulan saja eh tiga bulan? berhentinya cuma tiga bulan setelah itu kan eh iya coba tunjukin sama saya dimana waraka binokfal mengajarkan Quran kepada Muhammad hanya tiga bulan nggak ada waraka binokfal itu nggak pernah ngajarin Nabi Muhammad Al-Quran gitu loh nggak pernah ngajarin Al-Quran lho bapak nggak baca sahibu kori nomor tiga itu satu tema sih apa bapak tidak membaca sahibu kori nomor tiga waraka binokfal menerjemahkan Taurat dan Injil dalam bahasa Arab kemudian ketika waraka binokfal mati Wahyu berhenti ayo coba bapak jelaskan itu apa hubungannya wahyu dengan waraka binokfal mati nggak saya jelaskan tapi jangan dipotong ya jadi pada saat bertemu dengan waraka wahyu yang turun baru ayat yang pertama itu satu surat Al-Alak satu sampai lima ayat setelah itu tidak ada wahyu lagi yang turun gitu loh kebetulan pada masa di pada wahyu yang turun waraka binokfal meninggal karena dia memang sudah tua dia memang pekerjaannya menerjemahkan Taurat dan Injil tapi kan kitab Taurat dan Injil itu tidak pernah dibaca oleh Nabi kitabnya dimana juga tidak pernah disebutkan dalam sirah-sirah gitu loh kitab yang diserjemahkan oleh waraka binokfal Taurat dan Injil dalam bahasa saya suruh membacakan loh yang suruh membacakan itu siapa Bu? yang suruh membacakan Taurat itu siapa? yang suruh sering suruh membacakan siapa Bu? di pada saya tanya soal Pak maksudnya atau gimana sih? Pak Asta mengapa di dalam hadis-hadismu termasuk kitab saya ada banyak salah satu yang saya ingat adalah Fatul Bari ya karya Ibn Hajar al-askalani disitu dikatakan Nabimu Muhammad menerima kitab-kitab banyak kitab berbahasa Ibrani dan Syriak dia menyuruh Said bin Tabit untuk menerjemahkannya dalam bahasa Arab dan dia tidak mau orang muslim atau banyak orang tahu tentang kitab-kitab ini pertanyaan saya kemudian Said mempelajarinya dalam waktu 2 minggu dan dia menerjemahkan kitab Taurat dan Injil untuk apa Pak Al-Umrim Mahyu kok kitab Taurat dan Injil diterjemahkan oleh Said bin Tabit? dan kenapa Muhammad tidak mau orang muslim tahu bahwa dia menerima banyak kitab berbahasa Ibrani dan Aramai? yang dimaksud banyak kitab gini ya yang pertama Bu Sofi harus tahu bahwa Zaid bin Tabit itu pada masa Hijrah jadi dia orang Ansor rentangnya jauh dengan warokho warokho itu pada masa kenabian pada tahun 610 sementara Zaid itu sudah 10-15 tahun berikutnya jadi rentang waktu antara Zaid bin Tabit dengan warokho itu sekitar 15 tahun jadi jangan dicampur adukan kalau kita bahas warokho jangan menyampurkan dengan Zaid bin Tabit Zaid bin Tabit itu belakangan dia adalah Sekretaris Nabi dari Ansor jadi setelah Hijrah gitu loh sementara warokho itu di masa kenabian dia itu tidak pernah usianya itu tidak sampai melebihi satu tahun Nabi setelah menerima wahyu yang pertama jadi jangan dicampur adukan karena ayatnya warokho bin Nofal mengajarkan Al-Quran sementara 3 bulan pertanyaan saya apa hubungannya ketika warokho bin Nofal mengajarkan wahyu berhenti ayo pertanyaan saya saya jelaskan jangan dipotong ya tidak ada keterangan bahwa warokho mengajari Al-Quran tidak ada makanya tanya ayatnya mana warokho mengajari Al-Quran pertanyaannya sudah salah gitu loh Bu Sofi pertanyaannya aja sudah salah warokho tidak pernah mengajari Nabi Al-Quran gitu loh makanya itulah orang kepercayaan dan pak baca dong dalam hati warokho bin Nofal warokho bin Nofal dan Khadijah itu mempersiapkan Muhammad untuk menjadi Nabi warokho bin Nofal dan Khadijah itu mempersiapkan Muhammad untuk menjadi Nabi baca dong kitab tafsirmu baca dong kitab-kitabmu tetapi sebelum sempat dia mengajarkan semuanya kepada Muhammad ternyata warokho bin Nofal itu mati makanya Muhammad stres mau bunuh diri tiga kali karena warokho bin Nofal mati wah yuk berhenti lu Bapak baca dong kitab tafsirmu kok tahu saya baca itu saya baca itu ya ketahuan ya karena gini loh mas kayak gini loh kalau kita bicara tentang masalahnya Bu Sofi kan pakai diksi pakai framing bahwa warokho dan Khadijah mempersiapkan tidak ada itu ada frame yang mulis adalah kitabmu sendere kamu lihat di videonya di Alhamdulillah Indonesia ya itu kalau saya nggak salah di dalam kitab tafsir ya enggak nah memang iya warokho bin Nofal dan Khadijah itu memang mengharapkan Nabi dari bangsa Arab memang iya dan mereka mempersiapkan Muhammad untuk menjadi Nabi bagi bangsa Arab ada dalam kitab tafsirmu sendiri yang luas bukan saya pak saya aja nggak yakin Muhammad itu ada kok kitab tafsir yang mana gitu kita fokus ke ini ya seorang rasa di sini adalah tiktok dimana saya tidak bisa membuka screen satu yang kedua ini jam 4 pagi waktu saya Anda kalau membuka itu di Alhamdulillah Indonesia sudah saya bedah semua kehamilan di dalam islam itu 4 sampai 12 tahun gara-gara Nabi mulai 4 tahun itu sudah tidak ada yang bisa membantahnya pak ya itu sudah jawab ulama sendiri bukan bersinah kalau wanita itu melahirkan 12 tahun setelah suaminya meninggal hello padahal padahal disirah gini lah ya itu kan data-data tenang Nabi Muhammad usia dikandungan berapa itu kan sir Pertanyaan saya begini pertanyaan saya kembali lagi mengapa ketika Waraka binoval mati Wahyu berhenti sebenarnya tidak hasil hubunginya dengan Tim Warokko karena memang itu Wahyu yang pertama dan jeda antara Wahyu yang pertama dengan Wahyu yang kedua sekitar 3 bulan nah Waroko meninggal pada jeda itu paca sahibu korri nomor 3 coba bacakan teman-teman iya Cla phases Bukourri nomor berapa tiga oke baik kita buka sahibu korri nomor tiga Udah nanti kamu mencet kamu Hadis Ibu Kori nomor 3 ya Ya dibadah saja itu Hadis Ibu Kori nomor 3 Ya poinnya apa yang mau diambil poinnya Kita permulaan Wahyu Oke kita baca ya Cerot kita langsung ke bawahnya Oke sabar kita cari disini Injil ya temukan Kita cari Injil Nah ini ya Di dalam hadis Ibu Kori nomor 3 Disini dikatakan Naufal bin Asad disini dikatakan Kadija kemudian mengajak beliau Untuk bertemu dengan Waroko bin Naufal Bin Asad bin Abdul Uzzah putra Paman Kadija yang beragama Nasrani di masa jahiliya Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani Juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani Dengan izin Allah Menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani Dengan izin Allah Tuh jelas Nah ya terus apa yang mau disampaikan Bu Sofiatul Kenapa ketika Waroko bin Naufal mati Wahyu berhenti Oh itu di ini Wahyu berhenti itu di Ibu Kori 6467 Wahyu berhenti itu di Ibu Kori 6467 coba Dan Waroko ini adalah bijak Kristen yang menulis Injil Versinya sendiri Makanya keliru Moloki Hadith Hadith sahibu Kori nomor 6467 Ini berbicara tentang Wahyu berhenti ketika Waraka mati ya Kitab takbir Wahyu pertama-tama ya Hadith sahibu Kori nomor 6467 Oke kita baca isinya ya Trot Disini dikatakan Selimuti aku Selimuti aku Waraka bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzzah bin Qusay Anak Paman Kadija Atau saudaranya Ia adalah semasa jahiliah Beragama Nasrani Dan suka menulis kitab suci Arabi Ia menulis Injil Arabi Dengan kehendak Allah Dan dia seorang kakek yang cukup umur Dan buta Maka Kadija berkata kepadanya Wahai anak Paman Dengarlah apa yang diturunkan anak saudaramu ya Oke sabar ya Disini dikatakan Kalau aku temunya hari-harimu Nisaya aku membayamu dengan gigi Kemudian tak berselang Disini dikatakan Sekali lagi Kemudian tak berselang lama Dan Wahyu berhenti beberapa lama Hingga Nabi SAW sedih Kemudian tak berselang lama Wahyu meninggal Dan Wahyu berhenti beberapa lama Hingga Nabi SAW sedih Kemudian tak berselang lama Warakah meninggal Dan Wahyu berhenti Beberapa lama Hingga Nabi SAW sedih Jadi ketika Warakah meninggal Wahyu berhenti Beberapa lama Hingga Nabi SAW sedih Apa hubungannya Warakah dengan Wahyu Kenapa ketika Warakah mati Tewas Kenapa Wahyu berhenti Apa hubungannya Bentar saya tes balik ya Pada saat Warakah meninggal Kenapa Warakah meninggal Wahyu stop Sekarang saya tanya balik Berapa Wahyu yang sudah diturunkan Ketika Warakah meninggal Bukan Kenapa Anda berkat bertanya lagi Sedemun yang tak berselang lama Warakah meninggal Dan Wahyu berhenti Beberapa lama Hingga Nabi SAW sedih Kenapa Wahyu berhenti ketika Kenapa Wahyu berhenti Ketika Warakah meninggal Sofi barangkali mungkin bisa jawab Berapa ayat yang sudah diturunkan Ketika Warakah meninggal Kamu yang jawab Kamu kan yang tahu Berita yang sampai kepada kami Kesedihan yang beliau alami Sedih bikin rupa Hingga beliau beberapa kali Ingin bunuh diri Dengan menerbitkan diri Dari puncak gunung Nabi mu menerima Banyak kitab Taurat Ejel Berbahasa Ibi dan Aramaik Kenapa sih ini si Asta Ketawa-ketawa kayak orang gila Puncak gunung Setiap kali beliau naik puncak gunung Satu-satunya ngomong Si Rabi ini Nginjil TikTok Mute dia Sudah ngomong satu-satu Jangan timper timper Lanjut Jatah saya dulu ya Jatah saya dulu Jadi ketika Warakah itu meninggal Wahyu yang turun itu Baru pertama kali saja Yang di Gua Hero itu Tidak ada Gua Hero lain Berhenti Ya jatah saya Jatah saya ngomong Jadi pada saat Wahyu yang pertama di Gua Hero itu Nabi itu kan masih Pengalaman pertama Tidak tahu harus bagaimana Harus bagaimana Dia itu kan butuh Bindingan-bindingan orang Wahyu berhenti Diam dulu Kalau ngomong terus Saya turun Jadi pada saat Dari antara Wahyu yang pertama Sampai Wahyu berikutnya Itu sekitar 3 bulan Nah pada rentang 3 bulan itu Warakah meninggal Dia kan Warakah meninggal dulu Baru Wahyu-nya berhenti kan Kenapa ketika Warakah meninggal Wahyu-nya berhenti Saudara tentara Biarkan saya menjelaskan ya Pada saat Waktu meninggal Yang turun baru sekali Yang di Gua Hero itu Dalilnya mana Bahwa yang turun baru sekali Iya Anda tahu Biar baru Gini Anda gini aja Kita akan belajar Dalilnya mana Rekonstruksi sejarah Wahyu setelah Dalilnya dalilnya Ayatnya Ayatnya Di kitab apa Nanti saya yang buka Di kitab apa Dalil berapa Ayat berapa Nanti saya yang buka Biarkan saya ngomong dulu ya Tentara ya Jangan Dengar gitu loh Yang di bawah Dengar ini juga enak Dari Wahyu yang kedua Ayatnya Dan surat Mudasir Itu rentangnya Dalilnya mana Datanya mana Bahwa Wahyu yang turun itu Baru satu kali Karena disini dikatakan Kemudian tak berselang lama Wahyu berhenti Beberapa lama Hingga Nabi SAW sedih Tapi mau bunuh diri Katanya Gara-gara Waraka meninggal Wahyu gak turun-turun Wahyu berhenti Dan Muhammad mau bunuh diri Kemudian dia mau menerjunkan diri Dari bukit Gini aja lah Sejarah itu sangat terbuka sekali Sangat terbuka sekali loh Pakai data Pak Datanya mana Tentara-tentara Kalau kamu gak tau Datanya-datanya mana Datanya-datanya Coba nanti saya yang buka Kamu tampilkan datanya Kamu sebutkan aja datanya Nanti saya yang buka Silahkan Ya HP-nya cuma ini saja Tinggal dibatat aja Iya kamu yang buka dalilnya Dalilnya Kamu kan tau kan dalilnya dimana Coba sebutkan dalilnya Nanti saya yang buka disini Gini aja Wahyu Oh kok ini aja Dalilnya mana Ya surat al-muzamil Gini deh ya Surat apa? Surat al-muzamil Oke surat al-muzamil Dimana dikatakan disitu Bahwa Wahyu itu turun baru satu kali Coba Iya Tuh lah mana-mana Muzamil layak berapa? Surat al-muzamil itu surat yang berikutnya Gimana? Surat al-muzamil layak berapa? Ya itu yang ayat pertama dong Ah berarti gak ada dalilnya Gimana ini? Mana dalilnya? Oke ayat satu ya Coba ayat satu Hmm Kita buka Boom Oke kita buka ya Al-muzamil ayat satu Hai orang yang berselimut Muhammad Nih Al-muzamil ayat satu Terus Al-muzamil ayat dua Bangunlah untuk sembahyang di malam hari Kecuali sedikit Daripadanya Tiga Yang seperduanya Atau kurangilah dari seperduanya Itu sedikit Mana? Mana? Mana bahwa Yang turun itu baru satu Mana? Ya gini gini ya Gini Kenapa muter-muter Si Asta ini muter-muter ini Enggak bisa diem dah Gini Jadi segera Tentara Tidak Pertanyaannya itu tadi Kenapa Wahyu itu berhenti ketika Waraka meninggal? Itu aja Ya saya Saya gini dah ya Saya kan sudah meninggal Itu yang pertanyaannya itu Kemudian tak berselang lama Waraka meninggal Dan Wahyu berhenti beberapa lama Hingga Nabi SAW sedih Kenapa ketika Waraka meninggal Wahyu berhenti? Apa alasannya? Jadi gini Gini lah ya Saya jelaskan Alasannya apa? Alasannya apa? Nggak ada alasannya Dia kan sudah tua Kok nggak ada alasannya gimana sih ini? Kan Waraka meninggal nih Waraka meninggal Wahyu berhenti beberapa lama Penyebabnya penyebabnya apa? Halo Astaga Sudah Sudah ya Kalau gini loh ya Saya pokoknya gini Kalau kita naik Ngomong di bantah Saya ngomong di Belum selesai di Ngomong di potong Kita coba bertanya aja Ya tapi biarkan Gantian gitu loh Saya ngomong Nanti sudah selesai Ngomong-ngomong Gak apa-apa Gitu Ngomong dapat Saya jelaskan ya Ini kan saya berhasil Di Sirena Bawiyah Di Sirena Bawiyah Di buku halaman berapa? Sebentar Sebentar Ini gini gini ya Saya mau bilang sama Apa yang disampaikan Astai ini Kalau aku lihat data ya Gini Nabi Muhammad Menerima wahyu pertama Itu kan 610 Ya Waraka memang meninggal Di tahun 610 Jadi Itu data bro Apa? Jadi nggak masalah Ya kita pun harus jujur Dengan data Tapi Pertanyaannya gini Pertanyaannya kan Ada banyak Menurut Si Astai ini Nabi Muhammad Pertama kali dia Nabi itu Acuan dia apa Menjadi Nabi bro? Ya oke Jadi acuan Acuan pertama kali Menjadi Nabi adalah Pertama kali Menerima wahyu Jadi ketika dia pertama kali Di guahira menerima wahyu itu Dia Pertama kalilah itu Dia menjadi Nabi Oke Sekarang Aku tanya sama bro Nabi Muhammad Puasa pertama kali Tahun berapa? Puasa pertama kali Iya Gini Kalau puasanya itu Tidak Awal-awal di Mekas Sudah puasa Tapi mulai Diwajibkan puasa Itu pada periode Madinah Mulai diwajibkan puasa Nabi Muhammad Jadi Jadi Tahun berapa Masa itu Tahun berapa? Masa itu Sekitar tahun Tahun Dua atau tiga Hijriah Oke Tapi sebelumnya Nabi sudah puasa Tapi tidak diwajibkan Tidak Sebentar Puasa tahun berapa tadi? Tahun ke-15 Iya Tahun ke-15 16 Oke Ya puasa Terus Ayat puasa turun itu Tahun berapa? Sekitar Segitu Segitu Karena gini ya bang Itu kan rekonstruksi Karena dihadis Tidak menyebutkan tanggal Hanya teks saja Bahwa ada kejadian Tapi tidak menyebutkan tanggal Iya Kan kan bisa kan kalian Jejakan detail Kitabnya Iya Sekitar tahun Sekitu Sekitar tahun 15 Tapi ada kaitan Turunnya pertama kali Wahyu Quran itu kan Di pertengahan bulan Ramadan Iya betul Nah pertengahan Bulan Ramadan Iya Bulan Ramadan itu 30 hari Iya Nah Ya pertanyaannya gini Kalau wahyu pertama turun itu Di pertengahan bulan Ramadan Itu kan sekitar tanggal Di hari ke-13 17 Pertama turun kan? Tidak Tanggal 17 bang Turunnya itu tanggal 17 17 Ramadhan Oke Dari tanggal 1 Sampai tanggal 17 itu Bagaimana itu Kok bisa diperingati? Diperingati apa bang? Diperingati apa maksudnya? Hari raya puasa itu kan Tulunnya Ayat kurun pertama kali Pertanggahan bulan Ramadan Iya Oke Jadi saya jelaskan ya Hari pertama sampai 17 itu gimana? Iya Makanya kan gini ya bang Biar jelas Jadi pada saat turun ayat itu Belum ada kewajiban puasa Di bulan Ramadan Kewajiban puasa Ramadan itu Setelah ke-15 tahun Nabi yang baru diwajibkan Tapi Nabi Muhammad puasa Misalnya di Senin dan Kamis itu puasa Di bulan-bulan tertentu puasa Tapi tidak full Di bulan Ramadan Mulai Puasa itu tahun ke-15 Terus acuan Nabi Muhammad puasa Hari Senin dan Kamis itu apa? Gini Itu Kalau itu tidak ada acuannya Beliau puasa Misalkan beliau mengatakan bahwa Dia puasa hari Senin Karena hari itulah dia lahir Puasa karena puasa itu baik Nabi Muhammad memilih hari Senin Dan hari Kamis Nabi Muhammad juga mengajarkan Puasa yang baik juga Sehari puasa Berarti Berarti Nabi Muhammad melakukan Yang bukan wahyu dong? Gini Makanya kan harus dipahami juga Bahwa pengajaran Jibril Kepada Nabi Muhammad Ada yang berupa Wahyu yang terikat Yaitu Al-Quran Ada yang berupa Pengajaran biasa Yang kemudian Nabi mengajarkannya Dengan redaksinya Nabi Dengan redaksinya Nabi Yang itu nanti disebut dengan hadis Jadi pengajaran Jibril Tidak semuanya Nanti jadi Al-Quran semua Jadi yang jadi Al-Quran Ketika Jibril mengatakan bahwa Ini Kur'annya Kur'an Kur'an itu sudah mutawat Tapi hadis Karena redaksinya dari Nabi Makanya jumlahnya banyak berserakan Dan Nabi tidak Mengkoyitkan Atau mengketatkan Aturan tentang hadis Makanya banyak sekali hadis-hadis Yang bercampur dengan perkataan Orang-orang Muncul juga hadis palsu Tapi kalau Al-Quran Tidak ada Karena mutawatir Mutawatir itu artinya Ya Kalau tadi kan bilangnya Oh hadis banyak Perserakan Ada yang palsu segala macam Bukhari sendiri Terima satu juta hadis Tinggal sisa tujuh ribuan Sudah ya Dan dari tujuh ribuan itu Dikatakan ada yang palsu juga Kenapa sih Bukhari Sisa tujuh ribu Dibuang aja semua Kan beres Kan seorangnya dia palsu kok Sudah Saya jelaskan ya Jadi hadis itu kan Dihafal oleh orang-orang Yang tidak dikontrol Tidak terkontrol Jadi orang banyak menghafal hadis-hadis Bahwa Kata-kata Nabi itu Dihafal oleh para sahabat Kemudian diajar kepada para biin Tetapi Belakangan Setelah jaman-jaman Tabin ke sana Itu banyak sekali orang Yang ingin Berkata Terus kemudian Dinesibatkan kepada Nabi Dia berkata Padahal kata-katanya sendiri Terus mengatakan bahwa Ini loh kata-kata Nabi Padahal setelah diteliti Bukan itu bukan kata-kata Nabi Itu namanya hadis palsu Hadis palsu itu Itu adalah Bukan kata-kata Nabi Tapi orang menyebutnya hadis Jadi Bukhari Dan sebagainya Hanya meneliti Bener nih Ini Nabi mengatakan Seperti ini Setelah diteliti Ada bro Nabi itu fiktif Kalau kayak gitu Sudah tidak jelas Kalau Bapak sudah bilang Nabi mu fiktif Ini debatnya selesai Selesai Sudah tidak bisa nambah uwasan Memang tidak ada uwasan yang bisa tambah Orang Nabi yang tidak ada Padahal Nabi kami jelas sekali Peninggalan-peninggalannya jelas sekali Bahkan Bapak tunjukkan saya Pak Sejarah Nabi yang di abad ke-6 dan ke-7 Pak Sejarah Nabi yang di abad ke-6 dan ke-7 Yang mau ditanyakan apanya? Yang mau ditanyakan apanya? Saya minta sejarah Nabi Sejarah Nabi yang abad ke-6 dan ke-7 Iya Banyak sekali kan Banyak sekali kan Saya sebutin satu aja Sejarah Nabi abad ke-6 dan ke-7 Maksudnya mak bukunya Karangan gitu Maksudnya Karangan yang tertua itu Itu memang Karangan tertua sekarang itu Ibnu Jam yang paling tertua Kemudian Ibnu Ishak Itu dua itu yang paling tertua Ya Ibnu Ishak sama Ibnu Ishak kapan? Padahal gitu Itu abad ke-7-8 Itu yang paling tua Dia sekitar Satu tahun Satu tahun Ibu Ishak aja abad ke-8 Iya itu masih Itu si Ibnu Ishak dapat cerita tentang Muhammad itu Dapat di mana dia? Iya dia dapat lah Seperti saya ini Saya tidak pernah baca buku suatu Saya tahu tentang suatu Saya tidak pernah baca buku suatu Sebabangkan saya tidak pernah buku Oke dia tahu suatu-suatu Kenapa pasti ada yang ceritain kan? Iya sama gitu Nah pertanyaannya itu Dia dapat dari mana? Iya dari Kan generasi-generasinya Yang melihat Nabi banyak Kemudian generasi-generasi Yang melihat sobat Masih banyak Kan cerita banyak Berseriveran Bapak tahu lho Pak Al-Mantur yang membayar Si Ibnu Ishak Untuk mengarang cerita tentang Nabi Oh Ya tidak Apa-apa ada seorang ulama yang ngerti sejarah Terus dibayar Dibiayai Tolong di Sekarang Udah mengarang Bapak ngerti kata mengarang Mengarang Gini loh ya Jangan dimaksud mengarang itu Mengarang itu Kalau dalam bahasa Indonesia Tidak mesti harus ngawur Makanya gitu Seperti saya bikin cerita Donald Bebek Sekarang Tahun 2023 Saya bikin cerita Donald Bebek Nanti 200 tahun kemudian Buku Donald Bebek ini Dipercaya sama pengadut-pengadutnya Mereka bilang Ini Nabi Donald Bebek Orang-orang ternyata Nggak akan nanya sama saya Kalau lu tanya Gue gaplak Nah Seperti itu Ya Kalau gitu Masalahnya Ketika saya membuat Menulis cerita Donald Bebek ini Tentu saya harus punya sumber Oh ini namanya Nabi Muhammad Ibunya namanya Sitya Aminah Bapaknya namanya Abdullah Kakeknya namanya Abdul Muttalib Punya paman namanya Abu Talib Bunya puku namanya Ali Saya mau selamat dulu ya Saya tinggal sebentar Saya mau selamat isa dulu Nanti dilanjut Jadi gitu Jadi kalau kita tanya Dari mana Ibu Ishak ini Dapat cerita Dia dibayar Khalifah Al-Mansur Untuk membuat cerita Tentang Sejarah dari zaman Nabi Adam Sampai zamannya Khalifah Al-Mansur Anda bisa bayangkan Itu semua cerita sejarah palsu Ya Sejarah yang mereka Buat sendiri Dengan kepalsuan mereka sendiri Dengan hayangan mereka sendiri Itu Nabi sebelah Nangis kan Nangis Ibu Ishak Orang yang menulis sejarah Nabi Tinggalnya dimana Tidak pernah tinggal di sejaman dengan Nabi Tidak tinggal di tempat Nabi Dia tidak tahu dapat cerita dari mana Tidak ada Nabi Muhammad disitu Aneh Apalagi Bukhari Orang Uzbekistan Dari kota Bukhara Menceritakan Nabi berkata begini dan begitu Dapat cerita dari mana Tidak hidup di tempat Nabi Tidak sejaman dengan Nabi Kok bisa dia tahu Nabi ngomong begini Nabi melakukan ini dan itu Dapat dari mana dia Tidak ada sinyal Salat Kira-kira gue ngoceng-ngoceng Sinyal gue down Salat 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 Tantangan dari saya adalah Sipul aja Pertama tunjukkan Sejarah Nabi kalian Yang di abad ke-6 dan ke-7 Artinya lebih tua dari Sira-sira Orangnya hidup di jaman Nabi Tinggalnya dekat Nabi Bercerita tentang Nabi Dan menulis tentang Nabi Di abad ke-6 dan ke-7 Itu tantangan pertama Tantangan kedua adalah Salah Gura'an Kalian katanya diteringkan kepada Nabi Betul Berarti Kalian udah punya Gura'an Di abad ke-6 dan abad ke-7 Apakah itu tahun 610 Berarti abad ke-7 Tolong tunjukkan Manusia guna kalian yang di abad ke-7 114 surah Sama persis dengan yang sekarang Tidak ada satu titik Aumapun yang berbeda Itu dua tantangan itu juga Tidak susah Ya Sipul kan Pertantangan saya Ayo kita di-call-call Coba bayangkan ini ya Kita bicara Alkitab contohnya Yesus lahir Di tahun 0 Masehi Yang yang nulis adalah Tahun 2023 Gue yang nulis ciptanya Yesus punya ibu Namanya Maria Ayahnya namanya Yosef Dan dia lahir dari Rokudus Blah-blah-blah Segala macem Itu gue yang nulis Berikutnya Orang-orang di belakang gue Akan nanya Eh Lo Lo dapet cerita dari mana sih Lo suka-suka gue Gue ngarang Loh Berarti Yesus itu ada apa enggak Ya ada Pasti ada Itu gue tulis Sama kejadiannya dengan ini Ya Memang simpel Bahkan yang Belakangan ini gue udah sampai pada Tahap Kenapa puisi ada Dalam Quran Sangat luar biasa Asik sih Kalau bahas sejarah asik Kalau bahas sejarah kan Kayak Madia Udah tafsir Ditafsirin lagi Ya Yang tertulis begitu Ternyata artinya bukan begitu Nah Itu Madian begitu orangnya Ya Tidaklah membunuh Oh berarti maksudnya tuh Kalau membunuh Nah Lagi terbalik Apa tertulis sama yang diartiin Beda Iya Dikirakan yang lain Kenapa gue ada 446 Ini dapet dari mana ini Dari mana ini Mau nginjil Mau nginjil Iya Kenapa bos Ini kenapa gue bisa ada Angka 446 disitu Oh itu dikasih koin itu Sama penonton Aduh majalah Itu koin jangan dikasih ke gue Gue capek Gue bagiin lagi Gue ngerti caranya itu Itu nanti gue Kalau meletak sitok Gue bagiin lagi Itu koin Jadi banyak Gue bagiinnya susah gue Mantap nih Dapet koin banyak nih Kalau gak mau ya buat Kalau gak mau ya buat event Apa buat itunya Caranya Nggak ngerti aku Cari aja di youtube Itu kan banyak tutorial Cara ini Tukar koin Tapi narasinya Apa ini Sang punggung Jantungan awak Jangan keras-keras di tiktok Ini cuma aja keras Iya nanti Di apa dilaporkan nanti Apanya tiktoknya Robo Eh kemana sih Asta lagi sholat ya Kalau gue fokusnya ke sejarah bro Bro Herbed Kalau gue fokusnya ke sejarah Iya Sejarah itu Sangat ditakuti oleh Orang seberang bro Itu itu yang mereka paling takuti Makanya mereka kan udah katakan Bahwa kitab suci mereka itu kan Bukan kitab sejarah Tapi Siapa itu Siapa-siapa Siapa ngomong itu Bahwa kitab mereka itu Bukan kitab sejarah Dhani 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 Banyak Dhani ngomong begitu Cia di Cia Taliang Air Juga begitu Madia juga ngomong begitu Sama Bukan kitab sejarah Tapi isinya sejarah Kan bingung Iya Ada itu siapa itu Si Aif Saif Kali Fula Siapa itu Yang dosen Doktor dari Apa itu Arlasar Mesir Ada bukunya Aif Saif Kali Fula Apapun itu Itu aja si Profesor Sahin aja udah Mutat Ditinggal Orang Jerman Gelar Profesor Sejarah Simpunan dia cuma satu Muhammad tuh gak pernah ada Itu Profesor Sejarah ya Profesor Sejarah di Jerman Dia jadi Profesor Bidang Sejarah Islam Abis jadi Profesor Dia tinggalin itu agama Ini palsu semua Orang ini gak pernah ada Rasain Assalamualaikum 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 Oh ini namanya-namanya itu Muhammad Kalafullah Betul Muhammad Kalafullah Itu yang mengatakan bahwa Kitab merindah bukan Kitab Sejarah Iya Muhammad Kalafullah juga ngomong Kitab budan itu berisi dongeng Berisi puisi Itu juga orang yang ngomong sama Orang yang dida juga Nah itu Iya Contoh kayak Ajaran Basilides ya Al-Quran jelas sekali Mencatat Ajaran Basilides Dalam surah Adisa ayat 157-158 Artinya penyangkalan Tentang penyeliban Yesus Karena adanya orang lain Yang diserupakan adalah Ajaran Basilides Nih Dan kami hukum juga Karena ucapan mereka Sesungguhnya kami telah Membunuh Al-Masih Isa Putra Mariam Rasulullah Padahal mereka tidak Membunuhnya dan tidak Pula menyelipnya Tetapi yang mereka bunuh Adalah orang yang diserupakan Dengan Isa Sesungguhnya mereka yang Berselisih pendapat Tentang pembunuhan Isa Selalu dalam keraguan Tentang siapa yang dibunuh itu Mereka benar-benar Tidak tahu sebenarnya Siapa yang dibunuh itu Melainkan mengikuti Persangkaan belaka Persangkaan belaka Jadi mereka tidak yakin Telah membunuhnya Tetapi Allah telah Mengangkat Isa kehadiratnya Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana Tuh Jadi jelas ya Al-Quran ini mengutip Di dalam Ajaran Basilides Ini tercatat di dalam Against Heresis Melawan Ajaran Sesat Buku pertama Bab 24 Paragraf 4 Tuh ya Tentang ajaran Basilides Yang menyangkal penyelidikan Yesus Bentar bro Mungkin Bro Elbin belum tahu Bahwa ternyata sejarahnya Dari kita telusuri Ini agama Islam ini Berasal dari gereja Oh iya Sudah-sudah Sudah kita bahas Sama Metatron Bahkan Kemarin itu Pernah sama Adirion juga Sebenarnya mereka Ya kalau saya katakan Mereka salah satu Sekte Kristen Kalau dari Bukan-bukan Maksudnya dari Sejarah Arkeologi Sejarah Arkeologi Iya salah satu Sekte Kristen Dulu kan siapa itu Yang Koin itu juga Salah satu kan aku ikut Waktu itu Koin Ya Muawiyah Baru Baru Kalau jejaknya dari Waraka juga Iya Baru Nabi mereka pun Yang kuburannya kan Dijaga orang-orang Etiopia Kenapa orang Etiopia Karena Nabi itu kan pernah ke Etiopia Gereja Tauhido Sampai sekarang itu ada Kan itu kan Jejak-jejak sejarah itu kan Bisa dilunut Memang ada Muslim mengatakan Yang lari dulu Dari Mekah Itu ke Etiopia Yang gak ikut Nabi Muhammad Tapi secara logis kan Tidak mungkin dia tidak ikut Karena dia target utama kan Nah Tapi di dalam satu catatan sejarah Kemarin itu Dikatakan itu memang ada Di dalam sirah Nabawi yang lain Sirah Rasulullah lah Kalau gak salah Itu jadi Maka dari situ Saya melihat Jejak sejarah itu bisa Jadi Kalau dari segi apa Ajaran juga mirip ya Contoh Dengan saksi Jawa Firman ciptakan terlebih dahulu Di mereka Disebut dengan pena Itu Nah Bahkan mereka menganggap pena itulah Yang menjadi kalam Menciptakan kalam Dan lain sebagainya Tapi kalam itu bukan ciptaan Jadi Kalau di rumah Historisnya ya Salah satu Ajaran yang menyimpul Dari Kristen Baik secara arkeologis Baik secara Jangan Kau ngegas terus kerjamu Oke Belajar untuk Menusuk Kalau sang penggugat ini Memang kalau di Jum'i Si bar-bar Disikat Kau gak usah ikut Satu aja cukup Kita menetralisir Oke Itu bro Betul Betul itu bro Cuman Belum pernah kita ketemu Orang Orang mereka Di Indonesia Yang mau diskusi Secara Open data ya Artinya Kasih data Yang tujuannya untuk Membuka sejarah Belum pernah Jadi Justru baniakan orang itu Untuk menutupi sejarah Kalau orang Kristen Berjuang untuk Membuka sejarah Tapi kalau di Orang itu Menurut saya Berjuang untuk Menutupi sejarah Jadi Itulah makanya kita berat Beratnya dimana Kita buka Mereka tutup Tidak bisa mereka Tutup dengan data Mereka tutup dengan hukum Nah ini Tutup dengan hukum Inilah yang saya Wanti-wanti bro Makanya selalu saya bilang Jangan terlalu keras Itu dia bro Bro Kalau sanggung Bukan memang Mainkanlah Di sini Persoalan Kalau gue yang ngomong Binya banyak Saya sudah ngomong Sama Ibu Shopee Makanya aku jarang Sekarang gabung bro Tahu kan Jadi Kita ingin membuka Sejarah Mereka ingin menutup Tapi mereka menutup Bukan dengan data Mereka ingin menutup kita Dengan Ya itulah Penistana agama Tangkap-tangkap Iya itu Penistana agama Itu yang Menjadi tantangan kita Makanya kita harus Lebih bijak Kalau penggugat Ibu Shopee Sama kalian dua TK ini Kalian di luar Enak Kita yang di dalam ininya Kita yang di dalam ininya Yang menjadi Red ya Nah oke Kiamat Nanti kalau bagiannya Hadis Tafsir baru dia muncul Kalau bagian sejarah Sang penggugat Ibu Shopee Kalau aku Bagian apa aja Aku mengerem Supaya jangan terladu dalam Oh iya Bagian ngerem Kalau Pak Airband itu Ngerem 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 aja aku Kalau kami kan mobilnya Kalau Pak Airband remnya Jadi teman-teman Sebagai kita dicerdaskan Melalui video ini Diteguhkan Dikuatkan Dan membentengi diri Karena ada banyak Para penyesat Banyak para Tukang keliru Tukang klaim Jadi kita harus tahu Mana yang harus kita ikuti Sampai disini video saya Jangan lupa untuk mendukung Dengan cara subscribe Like comment dan share Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Sampai ketemu